Halo semuanya, selamat datang di channel Autodriver Akhirnya salah satu raksasa mobil listrik asal Tiongkok hadir Indonesia yaitu BYD Mereka menghadirkan 3 sekaligus modelnya di Indonesia BYD Dolphin, Atotree dan juga Seal Dan salah satu yang menarik perhatian masyarakat Indonesia mungkin setelah diluncurkan nanti Yaitu ini dia mobilnya BYD Dolphin Karena menjadi mobil listrik enter level yang paling murah Tetapi tentu dia menawarkan beberapa kelebihan yang bisa membuat rival-rivalnya ketakutan Lantas seperti apa mobilnya? Ikut terus video ini Video ini dibuat jauh sebelum tanggal peluncuran resminya di Indonesia Dan syuting ini diambil lokasinya di BYD Arista, Kalimalan Oke, kita lebih mengenal sedikit tentang brand BYD BYD saat ini menjadi brand mobil listrik terlaris di dunia mengalahkan Tesla Dan kalau Anda ingat sebenarnya jauh sebelum mobil listrik populer di Indonesia Ada salah satu perusahaan taksi yang sudah menggunakan mobil listrik Dan mobil listrik tersebut adalah BYD Saat itu model ada BYD E6 Dan saat ini, saat video ini dibuat Mobil taksi Bluebird tersebut sudah dijual Dan menariknya, mobil listrik milik perusahaan taksi tersebut itu sangat durable Karena saat saya browsing itu, kilometernya itu yang dijual itu sudah 500 ribu lebih Artinya mobil tersebut sangat durable Dan mungkin merek BYD juga sudah andal dalam menciptakan mobil listrik Kemudian ada juga bis Bis yang digunakan di kota Jakarta Lepasnya Tengah Jakarta Itu juga bis listriknya menggunakan dari brand BYD Dan sekarang BYD Dolphin Mobil ini adalah mobil listrik yang paling terjangkau Yang dipasarkan di Eropa Dan juga saat ini hadir di Indonesia Dan di tanah air sendiri dia akan menantang beberapa rivalnya Seperti Citroën EC3 Kemudian juga ada Wuling Bingo EV Dan juga MG4 EV Well, saat video ini dibuat memang belum ada harga resminya Dari BYD Dolphin ini Tapi menurut bocoran internet Kabarnya akan ada dua varian mobil ini Yaitu varian yang range 410 km dan juga 490 km Dan semua harganya itu di bawah 400 jutaan Menurut bocoran Dan nanti harganya resminya akan kita cantumkan di deskripsi Yang varian 410 km dijual dengan harga 349 jutaan Dan varian tertingginya yaitu 490 km range-nya Itu dijual dengan harga 399 jutaan Artinya jika bocoran tersebut benar Dia akan lebih murah dibandingkan MG4 EV Sedikit lebih mahal dibandingkan Wuling Bingo Dan juga lebih murah dibandingkan Citroën EC3 Oke, yang sebelah saya ini merupakan varian yang 410 km untuk range-nya Dia dibekali dengan baterai berkapasitas 44,9 kWh Dengan material baterai yang berbeda dibandingkan baterai pada umumnya Dia dibekali dengan blade baterai lithium iron phosphate Yang diklaim lebih tahan banting Jadi BYD mengklaim bahwa mereka sudah melakukan pengetesan Jika baterai ini ditusuk Kalau di baterai lithium ion biasa dia akan meledak Di mobil ini, di semua model BYD itu tidak akan meledak Jadi lebih tahan banting Oke, kembali lagi ke mobil ini Kita lihat dulu ya spesifikasi motor listriknya Jadi ada dua Dia yang 410 km ditenagai oleh motor listrik bertenaga 174 HP Tetapi torsi tidak dirilis, tidak diumumkan Dan untuk varian yang istilahnya long range kali ya 490 km varian tertingginya Dia dibekali dengan baterai berkapasitas 60,48 kWh Dengan tenaga motor listrik yang lebih besar Yaitu mencapai 201 HP serta torsi 310 Nm Motor listriknya tunggal Di bagian depan tentunya dia berpenggerak roda depan Well, secara desain saya tidak akan membahas banyak Karena sudah beredar di internet tentunya Karena mobil ini sudah meluncur di pasar internasional Tapi tidak apa-apa, saya sedikit bahas halet-haletnya Di bagian depan bisa dilihat Dia tidak ada grill khasnya mobil listrik Kemudian lampunya seperti ini Mengotak dan ada daytime running lightnya dari bagian sini Kemudian di sini juga ada lagi di grill Dan tentunya bagian sini juga ada Lampu sudah proyektor LED Dan tidak ada fog lamp Ada grill tapi di bagian bawah Kemudian ada kotak seperti ini Ini tentunya untuk komponen dari fitur radar adas Dia juga tersedia kamera di bagian tanah Beralih ke bagian sisinya Ini adalah tempat pengisian dayanya Kita buka saja Buka seperti biasa Dan, wow Sudah support CCS2 Jadi ini compatible di semua SPKLU yang ada di Indonesia Fast charging dia bisa AC, DC Dan maksimal penangkapan daya dari mobil ini luar biasa Karena untuk baterai yang berukuran 44,9 kWh Dia bisa menangkap daya hingga 88 kWh Dan diklaim oleh BYD 10-80% jika menggunakan fast charging Itu tuntas dalam waktu 30 menit saja Nice Kemudian kita tutup lagi Oke Kemudian kita lihat bagian lingkar rodanya Dia menggunakan over fender seperti ini Ada asin over fender Velg dia menggunakan diameter ring 16 Dan tampaknya ini masih produksi bio Karena dia menggunakan ban merek Linglong Dan yang menariknya Ini BYD Dolphin Dia ada gambar lumba-lumba di sini Di bagian bannya Jadi mungkin perusahaan ban ini Mendesain khusus untuk BYD Dolphin Ban yang dedikasikan khusus untuk Dolphin terdiri Kemudian di bagian spion ini ada NFC Sama seperti mode-mode lainnya Jadi nantinya jika support Sudah support di Indonesia Mobil ini bisa diaktifkan melalui aplikasi saja Jadi itu mirip dengan BMW ya BMW i7 yang kemarin saya review Itu mirip Kemudian Nah warnanya seperti ini untuk yang versi 410 km Nantinya untuk varian tertingginya Dia akan hadir dengan warna dual tone Untuk bagian eksteriornya Kemudian secara keseruhan Dimensi mobil ini mencapai 4,3 meter Untuk panjangnya Artinya dia mungkin setara dengan Citroen EC3 Kemudian dia juga setara dengan Mobil-mobil sekelas Mini SUV Seperti Toyota Race Kemudian Honda WRV Dan untuk bagian belakang ini Ini bukan kaca Ini hanya ornamen saja Ornamen manis Kita lihat bagian belakangnya Lampunya seperti ini Menyambung dari bagian kiri Ke bagian kanan Dan ini Ada LED grafis yang keren Di bagian sini Dan Ini Build your dreams Benar-benar Dijabarkan nama Panjang Kepanjangan dari BYD Itu apa Di bagian tengahnya ini Ini Modelnya BYD Dolphin Kemudian Dia masih ada elemen Pemanas kaca Nice Dia juga dilengkapi dengan Wiper belakang Bemper seperti ini Desainnya ada reflektor Dan cukup sporty Jadi Secara keseluruhan Mobil listrik BYD Dolphin ini Dia Memiliki kesan yang Lebih ke arah sporty SUV yang sporty Kemudian Kita lihat bagian Bagasinya Ya Bagian bagasi memang Perlu diakui Dia mungkin untuk Sebuah mini SUV Yang bersaing dengan Toyota Race Misalkan Dengan Toyota Race Kita bandingkan saja Bagasinya ini Tidak lebih luas Dengan Honda WRV Dia tidak lebih luas Ya Tapi Tidak apa-apa Ini masih bisa mengakomodir Barang bawan Anda Dengan cukup layak Kemudian Di bagian bawah Nah Dia tersedia lagi Kompartemen penyimpanan tertutup Yang cukup luas Bisa dilihat nih Cukup luas Bisa menyimpan Mungkin Kalau tidak butuh Anda bisa tinggalkan di rumah Nah Ini Kapas bagasinya Menjadi sangat Luas ya Sebenarnya Kemudian Di sini ada Tas Dan isinya tentu adalah Travel Charger Yang bisa Anda gunakan Di rumah Atau di mana saja Misalkan di kantor Mungkin ya Terpaksa Ini bisa digunakan Dan Untuk Bangku Baris keduanya Ketika Anda Bawa barang yang besar Dia bisa dilipat lagi Secara 40-60 Dan menariknya Dia rata Rata langkai Dan saya sudah berada di Bagian interior dari BYD Dolphin Dan saya duduk di baris keduanya Surprisingly Ini masih cukup Rumi Untuk tinggi saya 177 cm Ini sudah disesuaikan Posisi duduknya Masih dilihat Ini ada Ruang kaki yang Masih cukup Lapang Kemudian Untuk headroom Wow Nice Masih sangat lapang ini Nggak sangat lapang Tapi cukup lapang Jadi bisa mengakomodir Tubuh manusia Di atas 175 cm Dengan baik Kemudian dia ada Amrest tentunya Dan Wah Jadi nyaman Duduk di sini Jadi Share of roll Ini Masih sangat baik ya Duduk di bagian Baris keduanya Untuk sebuah Mini SUV Dan yang lebih menariknya lagi Karena mobil ini benar-benar Mobil listrik Bukan mobil Konversi dari Mobil mesin bensin Lihat Lantai itu benar-benar rata Dia tidak ada channel Sama sekali Wah Enak sekali Tapi memang perlu diakui Untuk Soal Lantainya ini Dia memang sedikit naik Karena tentu Di bagian bawah itu Ada baterai Tapi nggak apa-apa Ini masih Enak Duduk di belakangnya Kemudian Kelengkapannya Ya karena ini Membukan yang Variant travel Dia tidak ada Panoramic sunroof Ataupun sunroof Sekalipun Di sini ada Cup holder Di bagian tengah Dan yang menarik Dia dilengkapi dengan Dua buah USB Dan lengkap ini Ada USB type A Dan juga USB Type C Kemudian handle pintunya Itu keren ya Dia model seperti ini Keren Keren Benar-benar Atraktif gitu Semua model BYD Soal desainnya ya Nah Nggak kalah menarik ya Nggak kalah atraktifnya Tentu ada di Bagian depannya Kita langsung Loncat ke Balik negara kemudian Let's go Untuk menyalakan mobilnya Dia masih menggunakan Anak bunci seperti ini Dan Menekan tombol yang ada Di bagian sini Bukan seperti Wooling Kemudian Cherry Omoda E5 Yang hanya menekan Pedal rem saja Dan Wow Keren Ini layar kecil ya Layar ukurannya Nggak gede Tapi Dia informasinya cukup lengkap Disini ada Tenaganya Berapa kilowatt Kemudian disini ada range Dan juga ada sisa baterainya Trip A trip B Seperti biasa Dan dia Full color gitu Keren Dan Desain Secara keseruan itu Benar-benar Atraktif sekali Tombol-tombolnya juga keren Dan tombol itu Ternyata bukan diteken ya Jadi saya kira pertama itu diteken seperti ini Ternyata nggak Ini di Sedikit naikin Turunin gitu Kemudian volume seperti ini Hazard juga Dikeatasin gitu Disini ada beberapa tombol juga Nah ini untuk volume dan untuk mute Seperti ini Oh untuk mematikan layar entertainmentnya Kemudian untuk rear defogger Disini untuk AC Auto AC Hazard Ini untuk mengatur regeneratif Brakingnya Dan ini untuk Di snow mode Dan juga ada mode berkendara Mobile ini memiliki Tiga mode berkendara Eco Sport Dan Normal Dan yang menjadi Khasnya dari sebuah BYD Adalah ini Seperti bukan sistem entertainment Sebenarnya Ini seperti tablet Yang ditempel Kemudian dia bisa di flip Ada dua cara Ada di bagian Taskirin sini Dan ada di bagian Spera Dia bisa berdiri Dan juga bisa Landscape Bisa portrait Dan juga landscape Tampilannya Kenapa saya sebut Seperti tablet Jadi misalkan kita Mereka aktifkan radio Kemudian Musik Kemudian Navigasi Nah ini Dia muncul Seperti beberapa windows Tuh Kayak gini Kayak tablet Bener-bener kayak tablet Ini tablet yang ditempelin Tapi Ini sangat intuitif Sangat mudah digunakan Sangat mudah dioperasikan Dan ada berbagai menu Di dalam sini Seperti Yang penting ya Ini ada vehicle image Nah Karena mobil ini dilengkapi Dengan Kamera 360 Wow Kemudian Dia ada juga Smart charging Jadi ini Bisa menjatuhakan Pengecarsan Anda Mau jam berapa Anda selesai charger Di sini Selesai charging Dan juga Android Auto Navigasinya pun Ini sudah Compatible ya Dengan peta Yang ada di Jakarta Tampaknya ini sudah Google kali ya Mirip dengan Google Interface-nya Oke Dan AC juga Semuanya Ada di bagian sini Tampilannya Jadi tinggal teken ini Nah Tuh AC Anginnya Kemudian Sirkulasinya Kemudian Arahnya Dan dia sudah Dual zone Untuk AC-nya Kemudian Untuk Di sini Bagian tengah Ada kompartemen penyimpanan Ini tampaknya sebuah Kompartemen penyimpanan Untuk Smartphone Mungkin ya Lebih seperti smartphone Di bagian bawah Ada Tiga buah slot Ada slot USB Type-C Type-A Dan juga 12V Di sini ada tempat Penyimpanan lagi Tempat penyimpanan di mobil Sangat banyak Ada di sini Di sini Nah Kalau di Variant tertinggi Ini tampaknya untuk Wireless charging Dan di sini Masih ada tombol lagi Yang senada dengan bagian sini Desainnya Ini untuk auto hold Parking brake Dan juga ada traction Control Dia tidak ada Center konsol yang tertutup Karena center konsol Ditakan di bagian bawah Yang tidak terbatas Ini Ruang penyimpanannya Besar sekali Itulah kelebihan Sebuah mobil listrik Dan untuk Desain Sorry Bukan desain Material Ini masih Pasti keras Masih keras Tapi untungnya Ada beberapa bagian Yang dibalut Dengan material Soft touch Di bagian sini Dan juga di bagian Door trim Di bagian sini Dan untuk Setir Dia Flat bottom Pengaturan setirnya Bisa diatur Secara Tilt Maupun Teleskopik Seperti Dan Secara overall Ini posisi Sangat ergonomis Ini untuk Ukuran mobil Harga segini Ini sangat Ergonomis Dan untuk Sand ini ada Di bagian kanan Dan untuk Wiper Dia agak aneh Memang Dia Wipernya Biasanya Kalau mobil pada umumnya Itu wiper Untuk menyalakan Ke bagian bawah Ini ke bagian atas Justru Seperti ini Jadi untuk Makin cepatnya Dia ke bagian atas Jadi terbalik Dengan mobil pada Umumnya Oke Kembali lagi Ke lingkar kemudinya Di sini ada Beberapa Tombol Ini untuk Pengaturan adaptif Cruise controlnya Dan bagian kanan Untuk mengatur Sistem entertainment Dan juga Ada Untuk melihat Beberapa Tampilan seperti Average Speed Dan yang menarik juga Saya lupa sebutkan Ini Instrument castra Dia mengingatkan Saya kepada Milik mini Karena dia Ditempelkan ke bagian Kolom setir Bukan di bagian Dashboard Jadi begitulah Hasil First impression kami Terhadap BYD Dolphin Jika Anda Berminat Dengan mobil ini Anda bisa Menghubungi BYD Arista Klik Jika Anda Menyukai video ini Subscribe Dan jangan lupa Untuk isi kolom Komentar di bawah Main-main juga Kalau website kami Di www.autorever.com Dan jangan lupa Untuk download Tapi kasih kami Di Google Play Store Terima kasih Sudah menonton video ini Dan sampai jumpa Di video-video Kami selanjutnya Bye-bye Terima kasih